Ini kabar baik kalau mas. RW datang dengan menutup muka dan langsung menuju ruang penyidik unit khusus reknata atau remaja anak-anak 2 siang padahal dijadwalkan untuk pukul 10 pagi. Kedatangan RW didampingi pengacara untuk menjelaskan laporannya terkini mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tengah hamil 7 bulan. Ia menuntut sitok ke pihak PAN memperkosa dan menghindar dari tanggung jawab. Sampai saat ini sastrawan itu masih disangkakan atas pasal 335 KUHP yang isinya tentang perbuatan tidak menyenangkan dan bukan pasal perkosaan. Dari yang diterima di SPKT laporan polisi situ pasalnya perbuatan tidak menyenangkan atau 335. Nanti dalam pemerintahan akan kita lihat apakah ada pasal lain atau memang cukup pasal tersebut. Menurut Kapit Humas Polda Metro Jaya belum ada pembahasan soal tuntutan untuk sitok. Kesaksian RW akan menentukan apakah ada penambahan pasal tuntutan itu.